Selamat pagi Berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah dan menyembahkan nama Tuhan Untuk itu, mari cemaat Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Saya mengajak kita untuk bersata dosa jenak, menaikkan syukur kita kepada Tuhan Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya Hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya Kesetiaanmu tegak seperti langit Puji Tuhan Cemaat Tuhan silahkan berdiri Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita Kita mulai Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal Puji Tuhan Mari kita terus mengagumkan Tuhan Satu nama yang memberi keselamatan bagi manusia Satu nama yang memberikan kemenangan bagi kita Satu nama yang berkuasa di atas segala-galanya Nama Yesus yang berkuasa, dia layak kita puji dan kita muliakan Mari kita naikkan pujian Magu dan mulialah Tuhan Sempurnakan perbuatanmu Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi Siapa yang dapat seperti kau Tuhan Magu dan mulialah Tuhan Agung dan mulialah Tuhan Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu Memuja engkau seumur hidupku Ku sembah kau Allah yang maha besar Ku sembah kau Yesus keselamatanku Ku sembah kau yang kudus Kekuatan hidupku Kekuatan hidupku Oh jelib Tuhan Sungguh engkau mulia Agung dan mulialah Tuhan Agung dan mulialah Tuhan Kekuatan hidupku Maha besar perbuatan tanganku Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu Menguja engkau seumur hidupku Ku sembah kau Allah yang maha besar Ku sembah kau Allah yang maha besar Ku sembah kau Yesus keselamatanku Ku sembah kau yang kudus Ku sembah kau yang kudus Kekuatan hidupku Kekuatan hidupku Oh jelib Tuhan Sungguh engkau mulia Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Allah yang maha besar Ku sembah kau Yesus keselamatanku Ku sembah kau yang kudus Kekuatan hidupku Oh jelib Tuhan Sungguh engkau mulia Oh jelib Tuhan Sungguh engkau mulia Terpujilah namamu ya Allah Bapak yang maha kasih dan maha kuasa Bapak yang selalu hadir dalam hidup kami Bersyukur kalau pagi hari ini Kami dapat menguji dan menyembahkan nama Tuhan Semua olehkan anugerah-Mu Untuk itu ya Tuhan Kami akan menguji dan menyembahkan nama Tuhan Namun sebelumnya Bapak Ampunnya akan semua dosa-dosa kami Kuduskan dan cucikan kami Supaya kami lihat di depan Tuhan Supaya ibadah kami berkeran kepada Tuhan Bapak terima kasih Kami serahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Yesus Kaya buka ibadah kami Amin Kemenangan Iman Nomor 230 Kita menguji Tuhan bersama-sama Bapak terima kasih Yang menguji Tuhan Bapak terima kasih Bapak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus menjawab katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah kata Nikonimus kepadanya bagaimana kau mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nikonimus menjawab katanya bagaimanakah mungkin hal itu terjadi jawab Yesus engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang burun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak tetapi barang siapa melakukan yang benar ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah uji Tuhan demikian membaca firman Tuhan pada pagi hari ini simak Tuhan mari terus kita uji Tuhan kita meninggikan dia sebab dia Allah yang layak kita puji dan kita muliakan mari uji Tuhan sungguhnya takut Tuhan seindanya berlangi sejelanya menglari namu kau yang terindah selesai selesai dan selesai 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 kawasan Setia menjagaku semuanya Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup Dengan daramu atau mulut aku Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup Setia menjagaku hanyalah untukmu Seidaknya pelangi Sejuruhnya mentari Namun kau yang terindah Namun kau yang terindah Hanyakah yang terindah Hanyakah yang terindah Walau padai mengadang Dan bumi pun bergocah Namun kau tak setia Menjagaku selamanya Sungguh nyata kau Tuhan Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup Sekarang hatiku Sekarang hatiku Hanyalah untukmu Sekarang hatiku Sekarang hatiku Hanyalah untukmu Kuji Tuhan Kuji Tuhan Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Tuhan Terima kasih Tuhan Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Apa seribu tanya Namun tetap percaya Kejapmu Tuhan Sungguh sempurna Ajar ku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku Puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati Menghama Serahkan diri Kenapi kaya mu Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Jalan-jalanmu Tuhan Kenapa seribu tanya Namun tetap percaya Jajakmu Tuhan Sungguh sempurna Ajar ku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku Kehantar ku Puaskan hatimu Bagi mu Aku rela Sebenuh hati Menghama Serahkan diri Kenapi karyamu Ajar ku memahami Ayatku memahami semua yang kau ingin Agar hidupku kuatkan hatimu Bagimu aku rela sepenuh hati menghambat Serahkan diri kenapi karyamu Serahkan diri kenapi karyamu Kepada Bapak Pendeta Desa Ventreson silahkan Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara kita sangat bersyukur pada hari ini untuk Kesempatan yang indah bagi kita untuk membaca firman Dan juga merenungkan kebenarannya Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya Mari Bapak Ibu terlebih dahulu kita berdoa Bapak kami yang di surga kami akan membaca firman Tuhan Kami juga akan merenungkan kebenarannya Kiranya rohmu yang kudus menolong kami untuk mengerti Dan juga menolong kami untuk dapat melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami Segala penghalang untuk bisa mengerti firman dengan benar Baik itu kecenderungan kami untuk mengikuti kata hati sendiri Atau mengikuti apa yang orang kebanyakan katakan Hari ini biarlah kami sepenuhnya tunduk kepada kebenaran firman Dan menyadari bahwa hanya di dalam anugerahmu saja ya Yesus Ada harapan bagi orang berdosa Bagi kami dan bagi dunia ini Berbicara lah kepada kami Tuhan melalui firmanmu Karena kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak Ibu Saudara pada hari ini mari kita membaca Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-21 Tadi kita sudah membaca bersama namun saya akan mengajak kita Untuk membaca beberapa ayat untuk menolong kita untuk mengerti kisah ini Dan dapat memahami kebenaran utama yang ingin disampaikan Dari Injil Yohanes pasal 3 demikianlah firman Tuhan Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi kami tahu bahwa engkau datang Sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawabnya Katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nikodemus kepadanya Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali Jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Bapak Ibu Saudara demikian firman Tuhan Kita sekitar 26 hari lagi Bapak Ibu Akan merayakan pengorbanan Yesus Kristus di Kayu Salib Yaitu pada tanggal 2 April 2021 Dan pada minggu tanggal 4 April 2021 Kita juga akan merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Atau perayaan Pasca Nah itu sebabnya Bapak Ibu Di sepanjang bulan Maret ini Dalam kita mempersiapkan hati kita Untuk kembali Diteguhkan Di dalam keyakinan akan Yesus Kristus sebagai Kurban satu-satunya Yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa Dan hanya Yesus yang benar-benar telah mati dan bangkit Dan memberi pengharapan kepada kita mengenai kehidupan yang kekal Itu sebabnya sepanjang bulan Maret Ini Bapak Ibu tema kita adalah harapan bagi manusia yang berdosa Harapan bagi manusia yang berdosa Nah khususnya Bapak Ibu pada minggu ini tema kita adalah Nikodimus orang baik namun binasa Nikodimus orang baik namun binasa Jadi Bapak Ibu di sepanjang bulan Maret ini kita akan bicara mengenai adanya harapan Untuk orang berdosa Diselamatkan Sehingga nanti pada waktu kita merayakan hari Pengorbanan Yesus Kristus Dan kebangkitannya di bulan April Bapak Ibu kita sudah tahu bahwa memang Yesus Kristus adalah jalan Keselamatan satu-satunya Dan tanpa karya Allah Melalui salib Tidak akan ada penyelesaian dosa Nah Bapak Ibu Saudara Nikodimus orang baik namun binasa Disinilah kita melihat bagaimana ada kisah Bahwa ada bahwa banyak orang baik akan masuk neraka Dan banyak orang berdosa bisa masuk surga Bapak Ibu statement ini Mungkin membuat kita bertanya-tanya Masa sih orang berdosa malah masuk surga Orang baik-baik malah masuk neraka Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 3 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini Kebenaran ini akan nampak Bapak Ibu Kisah ini dimulai dari catatan Injil Yohanes Adalah seorang farisi Yang bernama Nikodimus Seorang pemimpin agama Yahudi Bapak Ibu Nikodimus dicatat Mengawali kisah-kisah awal Dalam Injil Yohanes Jadi peristiwa ini adalah sesuatu yang penting Sehingga ditempatkan Bapak Ibu Di awal-awal catatan Yohanes Mengenai kehidupan Yesus Pengajarannya Sampai kepada pengorbanannya di Kaisalib Nikodimus dicatat sebagai seorang farisi Bapak Ibu orang farisi adalah Sebuah kelompok religius dalam Yudaism Atau kelompok atau masyap Atau sekte dalam agama Yahudi Mereka Bapak Ibu Sangat memahami Taurat Dan tradisi nenek moyang Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Misnah dan Talmud Dan mereka menuntut Bapak Ibu Untuk penafsiran yang paling keras Detail sekali Khususnya hal-hal yang berhubungan dengan Sabat Kebersihan Jasmani Mengenai pengaturan-pengaturan persepuluhan Bahkan juga mereka menganggap Bahwa sebagaimana Israel sudah dihukum ke pembuangan Bahkan secara nasional Mereka senantiasa terjajah Ini semua dianggap karena pelanggaran terhadap Taurat Maka orang farisi berusaha Supaya orang Israel kembali Bapak Ibu Menjalankan Taurat Sepenuhnya termasuk detail-detailnya Teknis-teknisnya yang sama yang kecil-kecil Bapak Ibu Nah Jadi orang ini bukan orang sembarangan Nikonibus Bapak Ibu Dia adalah seorang yang terdidik dalam hukum Taurat Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu Bahwa orang farisi ini Dia adalah pemimpin orang Israel Memang dalam terjemahan Indonesia dikatakan Pemimpin agama Yahudi Tapi kita tahu yang dimasukkan disini adalah Dia masuk kategori pemimpin bangsa Bapak Ibu Orang ini datang kepada Yesus pada waktu malam Mungkin bagi kita Sudah tahu Mengapa sampai Nikonibus datang pada waktu malam Memang ada orang berkata Oh ini karena Nikonibus Dia Tidak mau diketahui Dia sebagai orang farisi Kok datang ketemu Yesus Dia tidak mau Masyarakat awam menganggap loh Kok bisa seorang farisi Mau datang ketemu Seorang rabi Seorang guru seperti Yesus Tapi memang Bapak Ibu Walaupun tidak dijelaskan Boleh jadi seperti itu Tetapi kita juga tahu memang Kalau siang hari Yesus Bersama para muridnya Berjalan keliling dari desa Dan kota Itu dalam pelayanan yang sangat padat Bapak Ibu Dan ada begitu banyak orang Berbondong-bondong Datang mengikuti dia Sehingga kehadiran Nikonibus datang pada malam hari Bukan hanya sekedar Seperti pikiran kita Bahwa ini orang Takut tercemar Kewibawaannya Bukan Bapak Ibu Memang Nikonibus datang Oleh karena satu pencarian Bahwa dia mau satu Jawaban yang bersifat Personal Yang tidak mungkin dia dapat Bapak Ibu Dalam percakapan umum Kalau siang hari Jadi mari kita melihat Apa yang Menggerakkan Dari Nikonibus Sampai bersedia Datang Ketemu Yesus Bapak Ibu Di dalam ayat yang kedua Dikatakan demikian Pada waktu dia berjumpa Dengan Yesus Dia berkata Rabi Kami tahu bahwa Engkau datang Sebagai guru Yang diutus Allah Sebab tidak ada Seorang pun yang Dapat mengadakan Tanda-tanda Yang engkau adakan itu Jika Allah Tidak menyertainya Jadi Bapak Ibu Di dalam Cara Dalam pikiran Nikonibus Yesus ini Dia adalah Guru Dia hanya rabi Seperti kebanyakan Rabi-rabi yang lain Tapi Yang membedakannya Hanya Dia mengajar Tetapi Disertai Tanda-tanda Ajaib Tetapi Sampai Titik ini Bapak Ibu Pengakuan Nikonibus Itu hanya Pada Level Dimana Yesus Dianggap Sebagai Guru Bapak Ibu Sudara Yesus Ternyata Tidak Mempercakapkan Pendapat Nikonibus Yesus Tidak Mendiskusikan Apa yang Nikonibus Katakan Justru Tuhan Yesus Menyatakan Sesuatu yang Lebih penting Dari Sekedar Pengakuan Akan Pengajarannya Sebagai Guru Atau Bahkan Lebih Besar Daripada Kegaguman Nikonibus Atas Tanda-tanda Ajaib Ataupun Mujisat Yang Telah Dilakukannya Mungkin Kalau kita Bapak Ibu Ketika ada Orang Menyatakan Wah Pak Saya dengar Bapak Orangnya Gini-gini Wah Ada yang Bapak Sudah Lakukan Seperti Bapak Sudah Berhasil Dalam Bidang Oh Saya Baru-baru Lihat Bapak Sudah Lakukan Bapak Ibu Kita akan Cenderung Untuk Mendiskusikan Oh ya Bapak Sudah Tahu Ya Memang Betul Saya Begini Dan Begitu Tetapi Yesus Waktu Nikodimus Seolah-olah Mengatakan Engkau Guru Tapi Bidak Tidak Seperti Guru Yang Lain Karena Ada Penyertaan Tuhan Sehingga Ada Tanda Ajab Bapak Ibu Yesus Tidak Mendiskusikan Itu Apa Artinya Bukan Itu Yang Paling Penting Justru Yesus Berkata Dalam Mati Yang Ketiga Yesus Menjawab Katanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Seseorang Tidak Dilahirkan Kembali Ia Tidak Dapat Melihat Kerajaan Allah Yesus Berkata Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Seseorang Tidak Dilahirkan Kembali Ia Tidak Dapat Melihat Kerajaan Allah Bapak Ibu Yesus Mengalihkan Nicodimus Kepada Hal Yang Paling Penting Bahwa Ada Satu Fakta Ada Satu Kenyataan Bahwa Kalau Seseorang Tidak Dilahirkan Kembali Tidak Bisa Lihat Kerajaan Allah Tidak Bisa Masuk Surga Tidak Bisa Masuk Kekekalan Untuk Hidup Bersama Dengan Allah Di Dalam Kemuliaan Apa Yang Nicodimus Respon Nicodimus Selama Nekodimus Berkata Bagaimana Mungkin Seorang Dilahirkan Kalau Ia Sudah Tua Dapat Ia Masuk Kembali Kedalam Rahim Ibunya Dan Dilahirkan Lagi Bapak Ibu Kalau Kita Dalam Posisi Nicodimus Saya Yakin Kita Juga Berpikir Sama Seperti Nicodimus Nicodimus Secara Normal Dengan Logika Yang Standar Bapak Ibu Dia Bila Nggak Mungkin Orang Sudah Tua Dilahirkan Kembali Karena Nggak Mungkin Ini Nicodimus Katakan Masuk Kembali Dalam Rahim Ibunya Dan Dilahirkan Kembali Mungkin Kalau Kita Bapak Ibu Dalam Konteks Sekarang Suka Guyon Ya Mungkin Kita Bilang Siapa Juga Yang Mau Ada Nggak Ibu Yang Mau Sudah Bersalin Anaknya Sudah Bangka Sudah Tua Kalau Anaknya Sudah Tua Nekodimus Lama Mamanya Mungkin Sudah Mati Juga Ataupun Masih Hidup Yang Nggak Ada Ibu Yang Mau Ya Udah Masuk Lagi Nanti Tak Lahirkan Kembali Kan Nggak Mungkin Jadi Bapak Ibu Memang Nekodimus Dan Apa Yang Dilahirkan Dari Roh Adalah Roh Jadi Bapak Ibu Yesus Kemudian Menjelaskan Kepada Nekodimus Bahwa Yang Yesus Sedang Bicarakan Ini Adalah Sesuatu Yang Berbeda Dari Proses Kelahiran Manusia Biasa Yesus Bicara Bahwa Kalau Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Bapak Ibu Air Dan Roh Disini Sekali Lagi Adalah Satu Kesatuan Dimana Karya Roh Kudus Juga Itu Sering Dihubungkan Dengan Ada Air Disana Yang Bersifat Pembasuhan Penyucian Jadi Bapak Ibu Disini Bicara Mengenai Karya Roh Kudus Kalau Ada Seseorang Tidak Dilahirkan Kembali Melalui Karya Roh Kudus Maka Orang Itu Tidak Dapat Masuk Kerajaan Allah Karena Apa Yang Dilahirkan Dari Daging Adalah Daging Dan Apa Yang Dilahirkan Dari Roh Adalah Roh Maksudnya Apa Bapak Ibu Gini Manusia Saya Engkau Dan Kita Sekalian Sesuai Dengan Firman Tuhan Manusia Roma 3 23 Semua Manusia Telah Berdosa Dan Telah Kehilangan Kemulian Allah Jadi Semua Manusia Bapak Ibu Waktu Lahir Kita Dalam Status Orang Berdosa Daging Lahir Daging Manusia Berdosa Sehingga Semua Manusia Yang Lahir Di Dunia Dalam Status Berdosa Meskipun Secara Moral Dianggap Baik Kalau Laki-laki Bisa Jadi Seorang Ayah Yang Baik Suami Yang Setia Kalau Jadi Seorang Anak Bisa Jadi Anak Yang Menghormati Orang Tua Menjalankan Tugas-tugas Keseharian Dengan Baik Seorang Wanita Yang Setia Kepada Suaminya Dan Menjadi Ibu Yang Baik Seorang Karyawan Pekerja Yang Baik Dalam Standar Moral Umum Bapak Ibu Banyak Orang Baik Tetapi Bapak Ibu Hirmantuan Berkata Kalau Ada Orang Baik Lahir Ada Manusia Lahir Ke Dalam Dunia Status Orang Berdosa Meskipun Baik Baik Tapi Tanpa Kelahiran Baru Oleh Roh Kudus Maka Orang Baik Baik Begini Bapak Ibu Mati Masuk Penghukuman Kekal Oleh Karena Tidak Mengalami Kelahiran Baru Dia Hanya Mengalami Satu Kelahiran Kelahiran Apa Bapak Ibu Kelahiran Manusia Biasa Manusia Kalau lahir Satu Kali Bapak Ibu Lahir Tanpa Kelahiran Baru Mati Masuk Penghukuman Kekal Tetapi Menurut Apa Yesus Katakan Kalau Orang Lahir Manusia Berdosa Tapi Waktu Percaya Kepada Yesus Dilahirkan Kembali Oleh Karir Roh Kudus Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Orang Ini Masuk Kerajaan Allah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Disinilah Yesus Menunjukkan Hal Yang Terpenting Bagi Manusia Berdosa Termasuk Bagi Nikodimus Seorang Farisi Seorang Yang Mengerti Taurat Sudah Mengerti Banyak Ajaran Bahkan Mengajar Banyak Orang Seseorang Yang Haus Untuk Kebenaran Kebenaran Rohani Sampai Rela Datang Ketemu Yesus Yesus Mengatakan Yang Terpenting Bagi Manusia Berdosa Adalah Harus Dilahirkan Baru Dalam Ayat 7 Yesus Berkata Janganlah Engkau Heran Karena Aku Berkata Kepadamu Kamu Harus Dilahirkan Kembali Jadi Dari Awal Yesus Bicara Bahwa Kalau Orang Tidak Dilahirkan Baru Tidak Bisa Lihat Kerajaan Allah Lalu Akhirnya Yesus Mengalihkan Kebenaran Umum Ini Bapak Ibu Dan Menunjuk Langsung Kepada Nikodimus Dan Berkata Kamu Harus Dilahirkan Baru Bapak Ibu Sudara Kalau Kita Membaca Apa Yang Yesus Katakan Ini Kita Sadar Sepenuhnya Ini Hal Yang Paling Penting Urusan Penyelesaian Dosa Sesuatu Yang Membuat Mengapa Yesus Pribadi Anak Di Sorga Yang Suci Dan Mulia Rela Datang Kedalam Dunia Meninggalkan Kemulianya Masuk Dalam Dunia Fadat Dan Menderita Untuk Penyelesaian Dosa Yang Memang Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Pengetahuan Akan Kebenaran Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Penguasaan Taurat Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Agama Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Usaha Manusia Dan Semua Hal Yang Manusia Pernah Buat Termasuk Agama Agama Bapak Ibu Tidak Bisa Selesaikan Makanya Yesus Datang Kedalam Dunia Bapak Ibu Sudara Banyak Orang Terpesona Oleh Ajaran Ajaran Yesus Kita Harus Akui Bapak Ibu Tidak Ada Seorang Pun Yang Seperti Yesus Mengajarkan Hal Hal Yang Tidak Pernah Diajarkan Oleh Manusia Bahkan Seringkali Bapak Ibu Sesuatu Yang Sangat Bahkan Gandhi Seorang Hindu Kita Ingat Kisahnya Bapak Ibu Bagaimana Waktu Dia Mengikuti Pendidikan Di Inggris Dia Sangat Terkagum Dengan Ajaran Yesus Tetapi Juga Apa yang Terjadi Dia Tidak Menjadi Pengikut Yesus Mengapa Bapak Ibu Dia Hanya Sampai Pada Titik Mengagumi Terpesona Oleh Ajaran Ajaran Yesus Ada Banyak Orang Seperti Ini Bapak Ibu Mengutip Sampai Titik Mengagumi Terpesona Oleh Ajaran Ajaran Yesus Apalagi Bapak Ibu Ada Cukup Banyak Orang Di Dunia Ini Terkagum Ketika Melihat Mujisat Kesembuhan Atau Mengalami Mujisat Dalam Nama Yesus Ada Cukup Banyak Orang Bapak Ibu Ketika Sakit Bersedia Meskipun Bukan Pengikut Yesus Bukan Orang Kristen Mau Didoakan Ada Cukup Banyak Orang Yang Mengalami Masalah Rumah Tangga Masalah Masalah Usaha Mau Didoakan Dalam Nama Yesus Supaya Ada Jalan Keluar Dan Mereka Bukan Hanya Melihat Bapak Ibu Ada Cukup Banyak Di Antara Mereka Yang Mengalaminya Ada Orang Orang Yang Sedemikian Takut Terat Kuasa Setan Bapak Ibu Sudah Keliling Dukun Paranormal Semua Ritual Mungkin Sudah Untuk Rumah Waktu Itu Tidak Berhasil Bersedia Datang Ketemu Kita Bapak Ibu Untuk Apa Didoakan Bersedia Kita Datang Mungkin Dalam Situasi Normal Bapak Ibu Bahkan Tidak Mau Terima Kita Apalagi Pendeta Dalam Situasi Yang Demikian Bapak Ibu Ada Orang Mau Mengalami Mujisat Dalam Nama Yesus Tetapi Hanya Sampai Titik Yesus Sebagai Pembuat Mujisat Dan Tidak Menjadi Pengikut Yesus Ada Cukup Banyak Orang Bapak Ibu Menyukai Musik Dan Lagu Kristen Ada Orang Yang Menyukai Orang Kristen Temannya Saya Seneng Orang Kristen Baik Jadi Teman Akrab Bapak Ibu Banyak Kita Bersyukur Kalau Anda Disukai Bahkan Sampai Berpacaran Dan Menikah Dengan Seorang Kristen Ada Juga Cinta Sama Orang Kristen Tapi Bapak Ibu Dia Menikah Dengan Seorang Kristen Bahkan Berpindah Agama Menjadi Kristen Tetapi Tidak Ada Hubungan Pribadi Dengan Yesus Bapak Ibu Sudara Yesus Tidak Dipuaskan Ketika Ada Orang Mengagumi Ajarannya Ketika Ada Orang Mengagumi Mujisat Dan Mau Dapat Pengalaman Mujisat Yesus Tidak Dipuaskan Ketika Ada Orang Suka Musik Dan Lagu Kristen Atau Bahkan Menikahi Seorang Kristen Bapak Ibu Sayang Sekali Orang Orang Seperti Ini Mereka Tidak Sampai Kepada Tujuan Yang Menyebabkan Anak Rela Menjadi Manusia Ayat 13 Saya Baca Bapak Ibu Sampai Dengan Ayat 18 Supaya Kita Mengerti Mengapa Yesus Mau Datang Ke Dalam Dunia Tidak Ada Seorang Pun Yang Telah Naik Ke Surga Selain Daripada Dia Yang Telah Turun Dari Surga Yaitu Anak Manusia Bapak Ibu Perhatikan Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Telah Naik Ke Surga Selain Daripada Dia Yang Telah Turun Ke Surga Jadi Diawali Dari Mana Bapak Ibu Turun Dari Surga Kembali Ke Surga Kalau Manusia Yang Dari Bumi Bapak Ibu Bapak Ibu Sedara Sekarang Diangkat Itu Ada Henok Tidak Melalui Kematian Jasmani Diangkat Tapi Tidak Turun Lagi Bapak Ibu Apa Lagi Bapak Ibu Kita Tau bahwa Kisah Kisah Dimana Seperti Elia Diangkat Dalam Kemuliaan Bapak Ibu Manusia Diangkat Masuk Surga Tanpa Kematian Tapi Yang Datang Dari Surga Dan Kembali Ke Surga Itu Hanya Yesus Bapak Ibu Jadi Ini Yesus Menegaskan Apa Hakikatnya Bahwa Dia adalah Allah Pribadi Anak Yang Menjadi Manusia Bukan Hanya Sengedar Pemimpin Agama Bukan Hanya Guru Seperti Yang Dipikirkan Oleh Dikodimus Bukan Hanya Pembuat Mujisat Atau Penyembuh Seperti Yang Orang Dunia Harapkan Tetapi Yesus Allah Jadi Manusia Ayat 14 Dan Sama Seperti Musa Meninggikan Ular Di Padang Gurun Demikian Juga Anak Manusia Harus Ditinggikan Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Kekal Bapak Ibu Ada Satu Peristiwa Orang Israel Mengeluh Terus Kepada Tuhan Mempersalahkan Musa Ini Dalam Perjalanan Mereka Menuju Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Tuhan Akhirnya Mengizinkan Ular Tedung Bapak Ibu Masuk Di Tengah Tengah Orang Israel Dipagut Dipatuk Bapak Ibu Banyak Yang Mati Dirikan Ular Tembaga Dan Siapapun Yang Melihat Ular Tembaga Itu Bapak Ibu Dia Meskipun Dipatuk Ular Dia Hidup Bapak Ibu Ini Menggambarkan Seperti yang Ibu Katakan Sebagaimana Musa Meninggikan Ular Di Padang Gurun Maka Demikian Juga Anak Manusia Harus Ditinggikan Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepada Yang Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Pada Waktu Secara Simbolika Bapak Ibu Waktu Kita Melihat Yesus Disalib Dan Kita Taui Mengapa Yesus Disalib Bukan Karena Dosa Dosanya Tetapi Karena Kita Orang Berdosa Kita Menyadari Keberdosaan Kita Dan Mau Menerima Anugerah Yang Yesus Tawarkan Disitu Bapak Ibu Kita Seperti Orang Israel Yang Sudah Sekarat Hampir Mati Karena Dipatuk Ular Karena Dosanya Dihukum Waktu Lihat Ular Tembaga Selamat Bapak Ibu Kita Juga Demikian Waktu Kita Melihat Yesus Yang Tersalib Dan Kita Percaya Kita Beroleh Hidup Yang Gekal Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruni Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Gekal Jadi Bapak Ibu Yohanes 3 16 Ini Kita Kalau Baca Ini Dalam Konteks Bapak Ibu Dimana Dalam Pertemuan Dengan Nikodimus Sampai Pernyataan Ini keluar Bapak Ibu Satu Gambaran Yang Jelas Kepada Nikodimus Bahwa Engkau Orang Farisi Mengenal Taurat Dengan Baik Engkau Mengejar Kesucian Lahiriah Engkau Mau Taat Kepada Aturan Aturan Engkau Pikir Tuhan Bisa Berkenan Atas Kebaikan Ketaatan Kepada Taurat Justru Disini Ditunjukkan Bukan Karena Kebaikan Bukan Karena Agama Dan Ritual Yang Kau Lakukan Bukan Karena Usaha Usaha Agamamu Tetap Ini Karena Kasih Allah Kepada Dunia Dan Ini Harus Melalui Yesus Anaknya Yang Tunggal Yang Nikodimus Bercakap Cakap Dengan Dia Dan Sebatas Mengakui Dia Hanya Sebagai Guru Ayat 17 Sebab Allah Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Bukan Untuk Menghakimi Dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Oleh Dia Aduh Bapak Ibu Ini Indah Sekali Ternyata Allah Waktu Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Yesus Datang Kedalam Dunia Bukan Untuk Menghakimi Bapak Ibu Yesus Datang 2000 Tahun Yang Lalu Untuk Menyelamatkan Dengan Cara Apa Melalui Yesus Melalui Dirinya Barang Siapa Percaya Kepadanya Ia Tidak Akan Dihukum Barang Siapa Tidak Percaya Ia Telah Berada Di Bahuh Hukuman Sebab Ia Tidak Percaya Dalam Nama Anak Tunggal Allah Tidak Ada Jalan Lain Bapak Ibu Ayat 18 Bicara Waktu Orang Percaya Kepada Yesus Tidak Dihukum Waktu Tidak Percaya Sampai Mati Bapak Ibu Berada Di Bawuh Hukuman Dengan Demikian Bapak Ibu Inilah Hal Yang Paling Penting Yang Menyebabkan Mengapa Yesus Meninggalkan Kemuliaan Surga Dan Masuk Kedalam Dunia Ini Karena Itulah Bapak Ibu Untuk Dapat Dilahirkan Kembali Seperti Yesus Katakan Kepada Nikodimus Maka Ini Bukan Hasil Mengubah KTP Menjadi Kristen Bukan Juga Oleh Karena Kita Telah Mengikuti Ritual Upacara Sakramen Tetapi Bapak Ibu Sebagaimana Yohanes 1 Berkata Demikian Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Orang Orang Yang Diperanakkan Bukan Dari Darah Atau Daging Bukan Pula Secara Jasmani Oleh Keinginan Seorang Laki-laki Melainkan Dari Allah Bapak Ibu Engkau Dilahirkan Kembali Itu Kapan Pada Untuk Engkau Percaya Kepada Yesus Menerima Anugerah Hidup Kekal Percaya Dalam Hati Mengakui Dengan Mulut Bahwa Hanya Yesus Adalah Tuhan Dan Penyelamat Satu-satunya Bapak Ibu Kelahiran Baru Bukanlah Proses Kedua Ketiga Dan Keempat Dari Peristiwa Keselamatan Tidak Ada Orang Bisa Selamat Bapak Ibu Dan Tidak Mengalami Kelahiran Baru Saya Selalu Bicara Mengenai Bahwa Karya Rokudus Alah Sesuatu Bagian Yang Lengkap Kita Tidak Boleh Membuatnya Menjadi Tahap Satu Dua Dan Tiga Bapak Betul Sama-sama Pengikut Yesus Tapi Kalau Saya Selamat Pengikut Yesus Sudah Dilahirkan Baru Kalau Dia Belum Bapak Ibu Bagaimana Seseorang Bisa Disebut Pengikut Yesus Tanpa Mengalami Kelahiran Baru Bagaimana Seseorang Bisa Diselamatkan Tanpa Baptisan Dengan Rokudus Bagaimana Seseorang Bisa Disebut Sebagai Anak Allah Tanpa Pengampunan Dosa Dan Karya Rokudus Yang Lengkap Bapak Ibu Karena Itu Pada Engkau Sudah Percaya Terimalah Kepastian Ini Bahwa Engkau Sudah Dilahirkan Baru Memang Perubahan Perilaku Antara Setiap Pengikut Yesus Kecepatannya Tidak Sama Bapak Ibu Tetapi Di dalam Status Yang Sama Sebagai Orang Sudah Dilahirkan Baru Kita Ada Kesanggupan Untuk Hidup Kudus Mengisi Hari-hari Kita Kekudusan Progresif Semakin Lama Semakin Setia Kepada Tuhan Semakin Mengalami Pertumbuhan Rohani Dan Jadi Saksi Yang Efektif Bapak Ibu Sudara Mungkin Engkau Sudah Lama Mencari Jalan Pengampunan Dosa Sudah Lama Mendengar Tentang Yesus Engkau Mungkin Sudah Sebanyak Mungkin Lewat Internet Bertanya Dengan Sahabat Membaca Alkitab Secara Pribadi Engkau Sedang Mencari Jalan Bagaimana Bisa Dapat Kepastian Bahwa Dosa Dosa Diampuni Masalah Lemuh Dapat Diampuni Dan Bisa Dapat Jaminan Surga Bapak Ibu Sudara Saya Mendorong Engkau Dengan Sungguh Yesus Sudah Mengatakan Bahwa Hanya Melalui Dirinya Ada Jalan Pengampunan Dosa Dilahirkan Kembali Dan Mendapat Kepastian Masuk Kerajaan Surga Atau Masuk Surga Kan Itu Jangan Menunggu Lama Lagi Bapak Ibu Sudara Sekalian Ambillah Waktu Ini Jangan Tunggu Kesempatan Lalu Begitu Saja Di saat Engkau Masih Mendengar Pesan Ini Bahwa Hanya Yesus Jalan Keselamatan Terima Dia Percaya Dalam Hatimu Aku Yesus Adalah Tuhan Dan Penyelamat Satu-satunya Dan Yakinlah Pada Engkau Menerima Yesus Hari Itu Juga Dosa Dosa Mudi Ampuni Engkau Diselamatkan Kudus Ini Tidak Melalui Cara-cara Aneh Tidak Harus Tanda-tanda Lahiria Tidak Harus Lewat Satu Upacara Atau Satu Kegiatan Khus Di Gereja Ini Secara Pribadi Engkau Alami Bersama Dengan Tuhan Dan Oleh Karya Roh Kudus Sedangkan Kita Bapak Ibu Yang Sudah Lama Percaya Kepada Yesus Engkau Sudah Menerima Yesus Dalam Hidup Engkau Sudah Percaya Bahwa Engkau Sudah Dilahirkan Baru Maka Jangan Lupa 2 Korintus 5 Ayat 17 Sudah Berlaku Atas Kehidupan Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang 2 Korintus 5 Ayat 17 Sudah Berlaku Atas Hidup Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Apa Itu Bapak Ibu Status Kita Di Dalam Yesus Kita Adalah Citaan Baru Oleh Karena Itu Kita Yang Sudah Mengalami Ini Bapak Ibu Marilah Kita Sadar Sepenuhnya Bahwa Orang Baik Sekalipun Tetapi Tanpa Yesus Tidak Akan Mengalami Kelahiran Baru Mati Bapak Ibu Binasa Tetapi Orang Berdosa Yang Paling Berdosa Sekalipun Yang Kita Anggap Paling Tidak Harapan Di Muka Bumi Dan Yang Mungkin Dalam Sudut Pandang Agama Ini Orang Yang Paling Gagal Tidak Bisa Ikut Agama Dengan Baik Justru Orang Begini Kalau Hati Ada Kerendahan Hati Waktu Dia Dengar Kabar Baik Tentang Yesus Yang Mengasih Orang Berdosa Dan Menyelamatkan Orang Berdosa Dan Sudah Kurban Ganti Orang Berdosa Dan Menerima Anugrah Hadiah Pemberian Dari Tuhan Mau Percaya Kepada Yesus Seperti Seorang Penjahat Yang Percaya Kepada Sebelum Dia Mati Orang Berdosa Yang Bagi Dunia Tidak Ada Harapan Tetapi Waktu Terima Anugrah Dosa Dia Ampuni Dapat Kepasian Surga Itu Sebabnya Bapak Ibu Tema Kita Tadi Orang Baik Bapak Ibu Bisa Masuk Neraka Tetapi Orang Berdosa Bisa Masuk Surga Kisah Ini Bapak Ibu Menolong Kita Mengerti Mungkin Kita Merasa Kita Seperti Nikodemus Kita Sudah Berjuang Dengan Cara Kita Usaha Usaha Dan Agama Kita Dan Pengatuan Kita Untuk Dapat Pengampunan Dosa Untuk Dapat Belas Kasihan Tuhan Berhenti Bapak Ibu Karena Memang Tidak Bisa Orang Berdosa Tidak Perlu Apa Kerendahan Hati Waktu Kita Mau Terima Anugrah Jalan Keselamatan Di Dalam Yesus Kita Dapat Keselamatan Di Dalam Tuhan Bapak Ibu Kalau Engkau Sudah Mengalami Ini Beritakan Kebenaran Ini Jangan Sampaikan Hal Yang Berbeda Jangan Sampai Kita Berpikir Waktu Membawa Orang Ke Gerija Mengubah Agama Orang Menjadi Krisen KTP Menikah Dengan Seorang Krisen Tidak Bisa Bapak Ibu Duduk Di Dalam Gedung Gerija Ini Mendengar Firman Menyanyi Puji-pujian Itu Baik Dan Sangat Mungkin Menedukan Hatimu Tetapi Tanpa Penerimaan Kepada Anugrah Kepercayaan Kepada Yesus Mengandalkan Yesus Saja Untuk Keselamatan Engkau Binasa Oleh Karena Itu Mari Pencarian Mu Jangan Sampai Habis Waktu Tanpa Ada Keputusan Terima Yesus Percaya Hanya Kepada Dia Dan Hidup Hanya Bagi Yesus Yang Sudah Menyelamatkan Engkau Mari Kita Berdua Bapak Kaming Di Surga Pada Hari Ini Kami Telah Mendengar Firman Dan Menyadari Bahwa Untuk Kami Orang Berdosa Engkau Allah Yang Suci Rela Datang Kedalam Dunia Dan Berkurban Bagi Kami Di Kayu Selip Orang Berdosa Seperti Kami Ada Harapan Ada Jalan Yang Tuhan Buka Kiranya Tuhan Kesadar Ini Semakin Teguh Di Hati Kami Untuk Tidak Pernah Membanggakan Kebaikan Kami Kami Sudah Lama Jadi Pengikut Tuhan Yesus Untuk Tidak Lupa Kami Ini Pantan Pendosa Yang Selamat Hanya Oleh Anugrah Dan Juga Harus Beritakan Anugrah Dan Jika Ada Antara Sudara Sudara Kami Telah Mendengar Lalu Tuduhan Tudan Yang Berat Intimidasi Dari Setan Dan Hidup Merasa Tidak Ada Harapan Biarlah Berita Kabar Baik Ini Mereka Sambut Percaya Dan Juga Diselamatkan Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Amin Tidak 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 Puji Tuhan Kita Bersyukur Pada Pagi hari Ini Kita Sudah Diberkati Lewat Kebenaran Firman Tuhan Dan Kita Akan Masuki Sakramen Perjamuan Suci Ini Untuk Mengingatkan Kita Kembali Sebagai Mana Pengorbanan Tuhan Yesus Yang Telah Mati Menyelamatkan Kita Mari Kita Arahkan Hati Dan Pikiran Kita Untuk Mempersiapkan Menikmati Perjamuan Kudus Ini Mari Kita Berdoa Kami Bersyukur Kepada Engkau Tuhan Milik Kehidupan Dan Dalam Kesempatan Yang Indah Pada Saat Ini Di Saat Kami Makan Dan Minum Dari Perjamuan Kudus Ini Agar Kami Senantiasa Ingat Pengorbanan Mu Yang Telah Mati Menyelamatkan Kami Sertai Kami Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Haleluya Amen Cemaat Yang Diberkati Oleh Tuhan Tuhan Yesus Telah Memberikan Dua Ketetapan Penting Bagi Kita Yang Pertama Apabila Seseorang Percaya Dan Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Nya Maka Kristus Memerintahkan Kita Untuk Membaptiskannya Dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Kudus Sebagai Tanda Bahwa Ia Adalah Murid Atau Pengikut Yesus Kristus Dan Yang Keberikut Apabila Orang-orang Yang Telah Menjadi Murid Yesus Kristus Berkumpul Ia Memerintahkan Kita Untuk Makan Dan Minum Dari Perjamuan Kudus Sebagai Wana Peringatan Akan Apa Yang Telah Dilakukannya Di Kayu Salib Sebagai Keselamatan Manusia Jadi Sesuai Dengan Perintah Tuhan Yesus Kita Akan Makan Dan Minum Dari Perjamuan Tuhan Sebagaimana Dinyatakan Dalam Kebenaran Firman Tuhan Injil Lukas Pasal 22 Injil Lukas Pasal 22 Ayat 15 Sampai 20 Demikian Firman Tuhan Katanya Kepada Mereka Aku Sangat Rindu Makan Pasca Ini Bersama Sama Dengan Kamu Sebelum Aku Menderita Sebab Aku Berkata Kepadamu Aku Tidak Memakannya Lagi Sampai Ia Beroleh Kegenapannya Dalam Kerajaan Allah Kemudian Ia Mengambil Sebuah Jawan Mengucap Syukur Lalu Berkata Ambillah Ini Dan Bagikanlah Di Antara Kamu Sebab Aku Berkata Kepada Kamu Mulai Dari Sekarang Ini Aku Tidak Minum Lagi Hasil Poko Anggur Sampai Kerajaan Allah Telah Datang Lalu Ia Mengambil Roti Mengucap Syukur Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada Mereka Katanya Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuat Telah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Demikian Juga Dibuatnya Dengan Cawan Sesudah Makan Ia Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Oleh Daraku Yang Ditumpahkan Bagi Kamu Cemat Yang Diberkati Oleh Tuhan Dari Apa Yang Tuhan Yesus Nyatakan Jelas Bagi Kita Bahwa Perjamuan Kudus Adalah Lambang Dari Apa Yang Telah Ia Lakukan Di Keosalib Sebagai Sebuah Peringatan Yang Mendorong Kita Menjadi Saksi Atas Kematian Dan Kebangkitannya Tuhan 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 Yesus Tidak Pernah Memerintahkan Untuk Melakukan Tujuan Yang Lain Dan Juga Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Roti Dan Cawan Akan Menjadi Tubuh Dan Darah Yesus Yang Sesungguhnya Karena Pengorbanannya Telah Terjadi Hanya Satu Kali Saja Dan Tidak Akan Terulang Lagi Cematian Diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi Sebelum Kita Mengambil Bagian Dalam Perjamuan Kudus Dan Agar Melalui Perjamuan Kudus Ini Kita Memperoleh Berkat Sesuai Dengan Kehendak Allah Mari Kita Menguji Diri Kita Sendiri Apakah Saudara-saudara Sungguh-sungguh Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Serta Menyatakan Dengan Memberi Diri Di Baptis Apakah Saudara-saudara Senantiasa Hidup Bagi Kristus Dengan Menjauhkan Diri Dari Dosa Serta Tetap Hidup Dalam Kekudusan Apakah Saudara-saudara Bertekad Menjadi Saksi Kristus Dan Serta Siap Mempersembahkan Segala Milik Saudara Menjadi Alat Dalam Tangannya Untuk Memperluas Kerajaan Allah Jika Jika Saudara-saudara Menjawab Ia Di Dalam Hati Mari Kita Berdoa Secara Pribadi Mengucap Syukur Atas Keselamatan Yang Telah Kita Peroleh Melalui Pengorbanan Yesus Kristus Seraya Mengakui Segala Dosa Yang Telah Kita Lakukan Karena Ketidaktaatan Kepada Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Kami Bersyukur Kepada Tuhan Keselamatan Yang Engkau Telah Berikan Bagi Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Roti Dan Cawan Akan Dibagikan Bagi Saudara Saudara Yang Berasal Dari Lembaga Gereja Lain Tapi Telah Terbiasa Mengikuti Perjamuan Kudus Ini Kami Persilahkan Saudara Juga Turut Mengambil Bagian Dalam Perjamuan Tuhan Sebagai Sesama Anggota Tubuh Kristus Dan Sesudah Ambil Roti Dan Cawan Ya Tunggu Aba-aba Dari Saya Kita Akan Makan Dan Minum Dari Perjamuan Kudus Ini Sebelum Roti Dan Cawan Dibagi Kita Melaikan Pujian Kemenangan Iman Nomor 48 Yesus Mencurah Darahnya Kita Melaikan Pujian Ini Terjurah Terjurah Darah Tuhan Terjurah Berhapus Terjurah Terjurah Terhapus dosanya Yang mau bertopat di tebus Terhapus dosanya Ayat yang kedua Penyamun yang disisinya Diberi anugerah Kunaku yang menunjelang Dibasudaranya 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 Kunaku yang penuh Dibasudaranya Puji nama Tuhan Mari Jemaat Tuhan kita Mengangkat roti Yesus berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuat telah ini menjadi peringatan Akan aku Mari kita makan bersama-sama Mari kita makan kejauhan Tuhan Yesus berkata Jawad ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh daraku Perbuat telah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Mari kita minum bersama-sama Sebab setiap kali kamu memakan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada engkau Tuhan Apa yang sudah kami Lakukan dalam sakramen perjamuan kudus pada saat ini Agar kami senantiasa ingat Pengorbananmu Yang telah menyelamatkan kami Agar kami senantiasa hidup bagi Kristus Menjalani tugas Sebagaimana perintah Tuhan Yesus bagi kami Mencari terang Mencari saksi Sampai kedatangan Tuhan Yesus Menjemput kami Membawa masuk dalam surga yang mulia Terima kasih Tuhan Engkau telah menuntun kami Dari awal sampai selesainya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Demikian Perjamuan kudus Tuhan Yesus Memberkati kita Bapak Ibu Saudara Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan Namun seluruhnya terlebih dahulu Kita datang kepada Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Bapak Engkau Bapak yang selalu mendengar seruan kami Bapak yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapak yang selalu memberkati kami Sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan Kami akan memberi persembahan kami kepadamu Mari berkati persembahan ini Berkati pengurus yang akan mengelolahnya Agar persembahan ini dapat kita pakai untuk pekerjaan Tuhan Terima kasih Bapak terpujian namamu Di dalam nama Yesus Kami menekan doa kami dan bersyukur Amin Kemenanganan iman nomor 85 Selamat naik jiwaku Kita akan menyanyi bersama-sama Gendak di hidupku terang dan senang Selamat naik jiwaku terang dan selamat naik jiwaku Selamat naik jiwaku terang dan selamat naik jiwaku Selamat naik jiwaku Mari kita bersyukur turbulenis Terima kasih issue Mari kita bersyukur bersama dengan anggota Jemaah Tuhan yang berulang tahun Baik yang berulang tahun secara pribadi Bahkan yang berulang tahun Pernikahan mereka Dan saya akan membacakan nama-nama mereka Purwati, Lung Mcau, Mardiana Ajan, Andrea Derilo, Martoni Laing, Leo Hermanto Valentino, Gun Apuy, Gun, Pendeta Lik Merang, Samuel Elien, Bama Eli Sakin Putra, Margareta Mentan, Anggi Martrio Landa, Chandri William Vigran Ngir, Matius Fredrik, Marta Lingai, Felix Christian Gun, Evander Kamelo, Meliani Jessica, Daam A, Devi Marceliana, Bun Apuy, Alfa Marcelino, Margareta Daud, Martijon Daud, Erom Usad, Musa Daniel L, Sri Hendra, Hendra, Catherine Gabriela, Nila Christine, dan yang berulang tahun pernikahan, Surya Dharma Tarigan dengan Ripka Sula, Robert Tony dengan Yuli Arlina, Yang Chenila Lai dengan Daryanti Jika ada di tempat ini silahkan berdiri sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memperkati Mari kita satu di dalam doa sefaat Kita berdoa Kami bersyukur kepada engkau Tuhan Kebenaran firmanmu yang telah meneguhkan kami Dan dalam kesempatan yang indah pada saat ini kami menaikkan sefaat kepada engkau Tuhan Bersyukur bersama dengan anggota cemaat Tuhan yang berulang tahun Baik yang berulang tahun secara pribadi dan dalam pernikahan mereka Sebagaimana Tuhan telah menolong mereka sepanjang tahun yang telah mereka lalui bersama dengan engkau Dan kami mendoakan mereka juga dalam tahun baru dalam kehidupan mereka Dalam rumah tangga yang Tuhan telah berikan bagi mereka pada saat ini kami berdoa Tuhan tuntun mereka Tuhan memberkati kehidupan mereka Agar mereka semakin hari Semakin mengandalkan engkau Sebagai Tuhan dalam kehidupan Dalam keluarga mereka Terima kasih Tuhan Dan kami berdoa juga Keutuhan bangsa dan negara kami NKRI Serta para pejabat Negara kami Sebagaimana Tuhan telah menentukan mereka Untuk memimpin bangsa dan negara kami Kami berdoa untuk mereka supaya mereka dapat menjalani tugas mereka Setiap profesi mereka untuk membangun bangsa dan negara kami Kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan tolong setiap keamanan baik Polri, TNI yang ada Tuhan Menolong mereka supaya mereka dapat Mengamankan bangsa dan negara kami Dan injil Tuhan tetap diberitakan Dan kami berdoa juga Untuk anggota Jemaat yang ada dalam keamanan sakit Baik yang sakit menahun Bahkan mungkin ada yang Terbaring di rumah sakit Yang ada di rumah Kami berdoa Untuk Sapukding Feni Anggunawan Ferry Marcus Agus Danelie Saya Petalan Lasa Jan Janin Pauing Balulong Sia Imang Iring Tingai Herman Wati Surya Bartolomius Uring Ipui Anyi Ingan Bungan Lalo Bungan Kung Kasik Ingan Saraparen Irabaya Robert Aing Sulaw Merang Pudau Iunitate Devisung Dewisiana Beluzan Amos Ding Yohana Yohana Jalung Beli Ben Ajan Bilung Lestari Martiana Arek Yusuf Bahwan Ernis Sultan Erna Asum Usad Erden Uluk Eliading Bungan Tadan Dorce Merang Marlinda Alung Rudiana Lilit Kami Sebagaimana Tuhan Tuhan Menolong Menyelamatkan kami Kami percaya Tuhan juga Menolong Setiap Orang yang Tuhan telah Percayakan Untuk memimpin Tuhan Menolong Supaya Apa yang Direncanakan Programkan Tuhan Memberkati Supaya Injil Tuhan Tetap Diberitakan Khusus Gereja Kemah Injil Indonesia Dan pelayanan Penginjilan Kami tetap Berdoa Dalam Program Ini Tuhan Yang Memberikan Kemampuan Untuk Menjalani Misi Amanat Agung Tuhan Yesus Agar Tetap Berjalan Memenangkan Banyak Jiwa Bagi Kristus Kami Juga Berdoa Untuk Pembangunan Program Di Dalam Sima Tuhan Yang Ada Di Gereja Kami Injil Indonesia Tanjung Selor Kami Tetap Berdoakan Semuanya Supaya Dapat Terlaksana Semua Karena Pimpinan Dan Pertolongan Tuhan Tuhan Menolong Baik Program Jangka Panjang Menengah Jangka Pendek Kami tetap Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Tuhan Memberkati Supaya Semuanya Dapat Berjalan Dan Nama Tuhan Kami Puji Mulihakan Kami Berdoa Untuk Sepanjang Sepekan Yang Akan Datang Ini Tuhan Sertai Setiap Anggota Jemaat Setiap Profesi Masing-masing Baik Yang Mengikuti Pendidikan Dalam Pekerjaan Wiras Sosotan Negeri Kami tetap Berdoa Tuhan Memberkati Agar Lewat Berkat Berkat Kecukupan Yang Tuhan Telah Berikan Bagi Setiap Anggota Jemaat Ajarlah Kami Selalu Bersyukur Percaya Mengandalkan Tuhan Dalam Situasi Apapun Yang Kami Hadapi Berikan Bagi Kami Hati Yang Tenang Teduh Untuk Menghadapi Kehidupan Ini Agar Kami Tetap Percaya Meskipun Kami Ada Di Dalam Hal Yang Tidak Menyenangkan Dalam Kehidupan Kami Kami Tetap Percaya Penyertaan Tuhan Membuat Kami Selalu Bersyukur Ada Suka Cita Tetap Menjalani Hidup Sebagai Mana Kebenaran Firman Tuhan Yang Selalu Menegukan Iman Kami Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Kami Dapat Melayani Untuk Menyokong Pekerjaan Tuhan Terima Kasih Tuhan Kira Tuhan Berkati Setiap Tangan Tuhan Yang Sudah Memberi Bahkan Yang Tidak Sempat Memberi Tuhan Berkati Kami Semua Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Apa Yang Sudah Kami Doakan Lewat Doa Sefaat Pada Saat Ini Kami Percaya Engkau Allah Yang Sempurna Akan Menyempurnakan Doa Sefaat Kami Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Sefaat Kami Yang Kami Persembahkan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Telah Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Haleluya Amen Jumat Tuhan Kita Mengakhiri Bada Kita Pada Pagi Hari Ini Silahkan Berdiri Biarlah Apa Yang 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 Nama Tuhan Apapun Yang 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 Tuhan Yang Menopang Kita Tangan Tuhan Yang 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 Menjaga Dan Menyertai Kita Mari kita Tuhan Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Orang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai tergantung Sebab Tuhan menopang tangannya 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 Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh tak sampai tergantung Sebab Tuhan menopang tangannya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai tergantung Sebab Tuhan menopang tangannya 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 Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh tak sampai tergantung Sebab Tuhan menopang tangannya 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 Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh tak sampai tergantung Sebab Tuhan menopang tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Itulah ungkapan kami kepada engkau Kami percaya Tuhan senantiasa menopang kami Agar kami tidak terjatuh Kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami Di saat kami menyembah engkau Dari awal pertengahan Sehingga dapat selesai semua Karena tunturan pertolongan Tuhan Terima kasih Bapak di surga Cima Tuhan Arakkan hati dan pikiran Kepada Yesus Kristus Kiranya damai dan sejahtera Dari Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara kehidupan kita Di dalam Yesus Kristus Serta tunturan Allah Rukudus Menyertai kehidupan kita dari sekarang Sampai kedatangannya Untuk menjemput kita Membawa kita masuk dalam surga yang mulia Haleluya Puji Allah Bapak di surga yang mulia Di surga pun pemujimu Bapak di surga yang mulia Bapak di surga yang mulia Bapak di surga yang mulia Akan membuat kita Akan membuat kita ibadah kita selesai selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati